ASR 24 tahun dan ES 26 tahun, warga Indramayu dan Cianjur dijemput paksa pihak kepolisian Resor Bogor Kota pada selasa siang. Keduanya diduga disekap pihak perusahaan penyalur yang memberangkatkan mereka ke Singapura sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI. Baru dua bulan bekerja, keduanya meminta pulang ke Indonesia dengan alasan sakit dan kangen terhadap keluarga, padahal kontrak kerja yang disepakati mereka adalah selama dua tahun. Setelah di Indonesia, keduanya kemudian ditahan pihak perusahaan penyalur karena harus membayar uang tebusan mereka terlebih dahulu, masing-masing sebesar 20 juta rupiah, yang dianggap sebagai ganti rugi oleh pihak perusahaan sebelum nantinya dikembalikan kepada pihak keluarga. Mendapat laporan atas kasus ini, pihak Satres Krim Polresta Bogor Kota kemudian menjemput paksa kedua TKI tersebut untuk diamankan, serta memanggil pihak perusahaan untuk pemeriksaan. Peminal sekitar per orangnya itu 20 juta per orang untuk penggantian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dari pihak perusahaan. Nah ini yang sementara kita masih dalamin lagi, kita masih lakukan koordinasi lagi dengan pihak perusahaan maupun pihak dari dinas tenaga kerja. Kita juga akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan maupun kita lakukan pendalaman terhadap bagaimana perlakuan, bagaimana yang bersangkutan selama di Singapura. Guna pengungkapan lebih lanjut hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan pihak Satres Krim Polresta Bogor Kota. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.